Intro Hotman Paris Show Hotman Paris Show Hotman Paris Show Pemirsa masih kembali lagi di Hotman Paris Show Dan masih bersama dengan pihak keluarga korban Dari kejadian pembunuhan betul ya Antara seorang perempuan dengan usia berapa? 30 30 tahun Beserta dengan buah hati kesayangan Masih hitungan baby sebetulnya ya 9 bulan 10 bulan ya Anak yang begitu ganteng, begitu cakep Sudah ada pihak keluarga korban Abang kebetulan kita sudah tersambung dengan Ini adalah kakak kandung dari korban Betul ya Bang ya? Betul ya Mbak ya? Yaitu Abang Jack Manafe Bang Jack selamat malam Abang Jack sehat? Sehat, puji Tuhan Sehat, puji Tuhan ya Bang aku Melani dan juga Bang Hotman Paris Kita pengen ngobrol sedikit Bang Mengenai kejadian yang akhirnya menjadi viral ini Silahkan Abang Hotman Halo Bang Jack, Homan Paris disini Ya Bang Hotman Puji Tuhan sehari ini juga Dengar suara Bang Hotman langsung Oke Boleh tanya Menurut Bang Jack Apa motivasi Terjadinya pembunuhan ini? Kenapa si pelaku ini membunuh? Iya Kalau motivasi dari selaku ini Untuk kami keluarga Ini tentunya Dari berdasarkan Fakta dan petunjuk awal yang tadi teroleh Itu tentunya Dia berusaha untuk menghilangkan dua nyawa Dengan sangat sempurna Iya Kenapa dibunuh? Ini akibat daripada Hubungan Hubungan rumah tangganya dia Apa kakak? Hubungan rumah tangganya dia Dia dikaitkan dengan korban Hubungan rumah tangganya Mohon maaf Bang Jack Apakah hubungan rumah tangganya sebelum kejadian ini Memang mereka sering cekcok Bang? Iya Menurut pengakuan istrinya kepada saya Bahwa Yang bersangkutan rumah tangganya diganggu oleh korban Rumah tangganya yang bersangkutan diganggu oleh korban Oke Berarti ini yang diduga sebagai pelaku Sebelumnya sudah berkeluarga gitu Bang Jack? Sudah berkeluarga anak satu orang Oke Tapi status bersama dengan korban adalah suami istri juga? Status dengan korban itu bukan suami istri juga Oke Yang dulunya mereka tempat pecaran Waktu pakai SMA Kemudian setelah itu bisa Terus entah bagaimana mereka menjalin hubungan lagi Padahal cowoknya kan sudah punya istri Apakah keluarga atau keluarga dari si pelaku ini Ada mungkin terlibat? Ya dari buku-buku yang kami punya Nah itu kami menduga bahwa ada keterlibatan pihak lain Oh ada keterlibatan pihak lain? Ya yang turut Yang turut menekan atau mendorong si korban, si pelaku untuk melakukan pembunuhan ini? Ya Oke Apakah polisi sudah mengembangkan penyidikannya selain kepada si korban? Selain kepada si pelaku? Ya penyidik sampai dengan hari ini masih terus melakukan pengembangan-pengembangan Untuk mencari tahu siapa saja pelaku yang ikut melakukan pembunuhan Sekaligus motif-motifnya Pelikan sekarang masih mendalamnya terus Walaupun sudah ada penetapan tersangka tunggal Yang ada penarapan pasal 338 Kalau 338 itu kan terjadi kalau pembunuhan spontan karena marah dan sebagainya Dan tidak ada indikasi bagi sewa pelaku untuk membunuh spontan marah kepada anak kecil Berarti ada motivasi, ada perencanaan untuk membunuh anak kecil Jadi ada kelihatan sekali ada kaitannya ke pasal 340 perencanaan begitu Iya Benar Karena dari keterangan pelaku Dia membunuh dengan cara mengekik Padahal dari ciri-ciri fisik jenazah yang kami lihat langsung di rumah sakit Dengan di foto saat TKP Itu adanya tanda-tanda kekerasan yang sangat tidak manusiawi Sehingga kami menyimpulkan bahwa menurut penyakuan dia hanya cekik Berarti ini ada kecokan antara keterangan pelaku dengan kondisi fisik jenazah Oke, jadi menurut Gugaan tadi kan katanya dicekik Tapi sedangkan dari hasil-hasil yang sudah ditemukan Kelihatannya diperlakukan secara tidak manusiawi gitu Apakah, jadi menurut Pak Jack bahwa si pelaku ini berbohong? Ya, pelaku ini sangat berbohong, bukan berbohong, sangat berbohong Apakah masyarakat NTT tidak mengajukan protes kepada polda NTT Agar, 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 merubah Pasalnya, pasalnya ke arah 340 Mengajukan protes besar-besaran Ya, jadi selama ini banyak sekali masyarakat yang berempati Mereka tetap mempercayai kepada pihak penyidik Untuk segera mempercayai secara profesional Dan sudah ada upaya-upaya hukum yang ditemukan oleh Pengacara, lawur, dan Ormas-ormat, masyarakat-masyarakat Dalam kelompok tertentu Sudah berubah untuk Membuat statement Pasal kelompok ke polda Kalau bisa Dalam pengongkapan kasus ini harus sangat berhati-hati Dan karena dugaan kuat Semua orang bahwa ini ada keterlibatan pihak lain Apalagi dua jenasa Tidak mungkin satu orang Dia bisa mengemburkan sendiri dua jenasa Dengan rentan waktu yang tidak diselesaikan saat itu juga Apakah menurut Bapak Polda NTT terlalu lambat Atau ada Dipengaruhi pihak ketiga Ya kalau dipengaruhi pihak ketiga Saya tidak mau komentar ke situ Atau terlalu lambat Sehingga Saya kira tidak terlalu susah Untuk membuat Penafsiran atau kesimpulan yang logis Ya Jadi ya memang Semat kami keluarga bahwa Dari waktu menjemputkan Dan setelah ditemukan jenasa itu kan Sebetulnya sudah lama sekali Baru kita tahu bahwa Ternyata korban sudah meninggal Kenanganan awal di singkat posik itu Kami menilai bahwa ini sangat lambat Tapi penyidik di posik alat Tidak berani Untuk menangkap pelaku Sehingga Setelah diambil alih oleh Polda Baru pelaku menyerahkan diri Ini yang menyebabkan kami Kenapa sampai demikian Ada mungkin dari pihak posik Penyidik posik Yang kurang berani atau seperti apa Sehingga pelakulah yang menyerahkan diri Tidak ada kaitan Pak Pelaku menyerahkan diri Bukan berarti itu Menjadi alasan bahwa Pasal 338 Pembunuhan biasa diterapkan Itu tidak ada kaitan Pak Tidak ada hubungannya ya Pak? Tidak ada hubungannya Oke Baik Bang Jack Ya Baik Terima kasih Bang Jack sudah bergabung bersama dengan kami Dan sudah sharing Apa yang mungkin dari pihak keluarga Terutama dari pihak kakak kandung Dari korban kami semuanya Tim dari Watman Paris Saya Melody Ricardo Ikut berbela sungkawas dalam-dalamnya Semoga almarhum Diberikan tempat yang terbaik Dan juga putra kecilnya Duh Baik tanpa dosa ini Diberikan tempat yang terbaik juga Terima kasih ya Bang ya Sehat selalu Bang Jack Terima kasih Pak Jack Terima kasih Bang Jack Terima kasih Bapak Kapolda Bapak Kapolda NTT Kasus ini Mendapat perhatian dari seluruh rakyat Indonesia Termasuk juga pimpinan Mabes Polri Agar benar-benar diperhatikan Terlepas dari siapapun pelaku ini Terima kasih Bapak Kapolda NTT Agar benar-benar ini diperhatikan Baik Oke Kembali kepada Mbak Noldi dan juga Abang Tian ya Apa sih momen terakhir ketemu bersama dengan Si baby kecil ini Dan juga sama Apa namanya Korban Apa momen terakhir kalian ketemu? Kalau Abang Tian apa? Kalau baby sih Belum pernah sempat ketemu Abang belum pernah ketemu sama baby Kita kan tinggalnya di Jakarta Lalu dia ke Jakarta Dia masih singgal Dia belum Belum ada hamil Memang kalian dari pihak keluarga tau Bahwa memang tadi kan Seperti yang diduga katanya Ada hubungan gitu Antara si pihak pelaku sama korban itu Sampai katanya anak juga kan Tadi katanya ada hubungan Itu tau? Memang itu biologis anak dia Memang biologis anaknya? Iya Jadi pihak keluarga semua tau ya? Jadi memang Saya mau tanya Jadi apa benar bahwa istri si pelaku ini Parah Selama ini Merasa terganggu Atau apakah si almarhum ini Mengganggu hubungan suami istri mereka Atau gimana gitu loh? Ada di bulan Juli ada chat untuk Kak Jack Dia di inbox Inbox dari istri pelaku Untuk Kak Jack yang tadi Bilang apa? Ada bukti-buktinya Dia suruh nasihatin Astri Untuk jangan ganggu rumah tangga dia Kalau sempat Terus-terus menerus Akan fatal Jadi sebelumnya sudah pernah ada Ada bulan Juli Warning Berupa direct message di inbox Kalau kayak gini Sorry ini bukannya seujon Ini kan pelaku menyerahkan diri Apakah bisa dia melindungi istrinya Atau gimana? Misalkan memang itu pelakunya ada istrinya Pelaku menyerahkan diri sebagai Apa bang? Bisa gak kayak gitu tuh bang? Ya tentu dia Kalau cinta istrinya Dia akan menghilangkan bukti-bukti Tapi yang tragis Berarti ini sebetulnya Ini dua orang yang pernah saling mencinta ya bang? Ya Jadi ini orang Almarhumah ini Diabisi sama orang yang pernah Mereka menjalin kasih ya Wow Oke Baik Sebelumnya Pihak keluarga kenal cukup dekat gak? Dengan sosok berinisial RB ini? Kalau dekat sih enggak Tapi tahu ya Tahu-tahu aja Sering waktu SMA itu Karena dia pacaran Karena dia pacaran Itu teman SMA Dan dia satu kampung dulu Di Pulau Rote namanya Yaudah dia sering Ngejemput Astri di rumah Jadi keluarga tahu Muka dia ini Pelaku dia ini Jadi SMA pacaran Setelah itu Tapi yang bersangkutan Menikah dengan orang lain dulu gitu ya Iya Akhirnya pernah ada hubungan lagi Begitu? Ya mungkin Oh oke Jadi kedekatan terakhir-terakhir Juga pihak keluarga Juga tahu juga Sebelum kejadian ini? Iya Tahu juga? Tahu Oke baik Oke bang Silahkan bang Ya saya bisa apa Kalau udah begini Kenapa bang sampai tarik nafas bang? Cinta Nafsu Cinta lagi nafsu Dan Keterasan adalah Satu hal yang kadang Susah dipisahkan Ya Sangat tipis Ya Jadi Memang Kadang pengalaman Seperti yang saya alamin ini Membuat saya Semakin dewasa Kenapa? Ya Suka duka yang saya alamin ini Membuat saya jadi tabah Dalam segala hal Godaan Godaan itulah Membuat manusia jadi dewasa Ya Walaupun cantik Walaupun apapun Tetap saya tabah Tetap bertahan Dengan satu istri Karena secantik Karena secantik apapun Pada akhirnya Dia tidak cantik lagi Benar Secantik apapun One day Dia tidak akan cantik lagi Akhirnya Karena akan ada lagi yang lebih cantik Ya Tadi ya betul yang abang sampaikan ya Artinya batas antara perasaan cinta dan nafsu Nafsu benci juga Dengan kebencian itu Kadang-kadang Bahkan sampai nafsu untuk akhirnya menghabiski Nyawa orang yang pernah sani mengasihi Itu benar-benar sangat tipis sekali Benar Baik Kita mengucapkan terima kasih dan ikut berbelah langsung kawa sekali lagi Ya Semoga Tuhan berikan tempat yang terbaik Ya untuk mereka berdua Dan ini juga seperti abang tadi sampaikan Jadi pelajaran Ya Buat kita juga ya bang Semuanya ya Dalam menjalin hubungan Mencari orang yang tepat juga Terima kasih kakak Noldi Terima kasih abang Tian Sehat selalu ya Terima kasih pak Baik Memirsa masih ada kasus lain Ya di luar dari kasus yang sedang viral Di NTT ini Tentunya Hanya di Hotsman Paris Saat lagi Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Tetap di Hotsman Paris Yo